Bab 12 MJDMP Saya ingin kamu fokus mengurus putri saya, An, menjadi babysitter untuk putri saya Zahira. Saya lihat Zahira nyaman bersama kamu. Bagaimana? Apa kamu bersedia, An? Tanya dokter, Ahmad, menahan diri untuk bertanya lebih, sebab merasa belum saatnya. Babysitter, Bip, tanya Anjani memastikan. Iya, jadi pekerjaan kamu hanya mendampingi Zahira, membersamainya di setiap aktivitasnya. Untuk pekerjaan rumah seperti bersih-bersih dan mencuci, saya akan datangkan art baru. 186 Tapi untuk memasak, sebenarnya saya cocok dengan rasa masakan kamu, An. Ya walaupun saya baru mencicipinya sekali, tapi kamu berhasil menyajikan rasa yang pas untuk menu favorit saya. Dan saya suka itu. Jadi untuk masak, mungkin saya minta tetap kamu saja, ya. Tapi sesempat kamu saja, tetap fokus utama kamu Zahira. Saya tahu akan sulit membagi waktu untuk mengurus Zahira sekaligus mengurus dapur. Karena itu, saat kamu tidak sempat, kamu bisa meminta tolong Art yang akan menjadi partner kamu. Jadi fleksibel saja, kamu paham maksud saya, kan, An. Tanya dokter, Ahmad. Paham. Bip, jawab Anjani mantap. 187 Jadi kamu setuju, An. Insya Allah. Apapun pekerjaannya, asalkan bisa tetap di sini saya setuju, Bip. Apalagi selalu dekat dengan Zahira, saya justru semakin senang. Balas Anjani mengalir begitu saja. Alhamdulillah, saya pun senang mendengarnya. Karena andai kamu tahu, An, mencari babysitter untuk Zahira itu tidak mudah. Seleksi dia sangat ketat. Sudah kayak cari calon momi aja, celetuk dokter. Ahmad membuat Anjani sontak menoleh ke arahnya dengan pandangan penuh tanya. 188 Zahira tidak mudah akrab dengan orang asing, An. Tapi dengan kamu, dia merasa nyaman. Itulah sebabnya saya selalu kesulitan mencarikan Zahira babysitter. Sama dengan sulitnya saya mencarikannya momi. Sebab belum ada yang cocok dan srek di hatinya, dokter. Ahmad terus menggiring pembicaraannya menuju ke arah intinya. Seolah tak dapat menahan untuk menyampaikan maksudnya. Mungkin karena dia terlalu posesif dengan Habib. Sehingga dia sulit membuka hati untuk yang lain. Ada rasa takut kehilangan jika ada orang baru yang masuk ke dalam kehidupan Habib. Anjani mencoba menanggapi ucapan dokter. Ahmad dengan senetral mungkin. Ya, kamu benar, An. Dan saya belum berhasil merubah mindset itu. Seratus delapan puluh sembilan. Jawab dokter. Ahmad, tapi saya berhadap. Bersama kamu. Perlahan Zahira bisa merubah pola pikirnya. Sehingga bisa menerima kehadiran seorang momi dalam hidupnya. Dokter. Ahmad melanjutkan ucapannya dalam hati. Insya Allah. Seiring bertambah usia dan pengetahuannya, Zahira akan lebih mengerti. Bip, Anjani menyampaikan pendapatnya. Dan diaminkan oleh dokter. Ahmad. Tapi maaf sebelumnya. Bip, kalau boleh tahu. Momi Zahira ada di mana? Ya, saya pikir hal ini perlu saya ketahui. Agar saya bisa menyesuaikan pembahasan sensitif ini dengan Zahira. Maaf kalau saya terkesan lancang. Bip, ucap Anjani memberanikan diri untuk menanyakan hal yang membuatnya penasaran sejak awal bertemu Bip. 190. Ahmad dan Zahira. Mama Zahira. Dia sudah di surga. An. Dia meninggalkan Zahira sejak bayi. Zahira hanya merasakan kasih sayang mamanya selama enam bulan. Dokter. Ahmad menjawab dengan raut wajah yang mendadak berubah sendu. Hal itu sukses membuat Anjani merasa bersalah. Sebab telah lancang bertanya tentang hal yang dapat membuka luka lama. Maafkan saya. Bip. Nggak apa-apa. Kamu benar. Kamu memang perlu tahu itu. Untuk menyesuaikan topik pembahasan saat bersama Zahira. Itu juga yang menjadi alasan saya tidak menikah tanpa persetujuan Zahira. Saya tidak. 191. Ingin Zahira kehilangan kesempatan merasakan kasih sayang ibu untuk selamanya. Hanya karena saya memaksakan diri menikahi wanita yang tak bisa diterimanya. Jawab dokter. Ahmad membuat Anjani terharu. Ahmad membuat Anjani terharu. sepenuh hati adalah cara saya membuktikan cinta saya pada mamanya yang telah tiada. An. Dengan. 192. Menjaga dan merawat satu-satunya hal berharga yang dia tinggalkan dengan sepenuh hati dan jiwa. Dokter. Ahmad menjawab seraya menengadahkan wajahnya ke langit. Seolah tengah berbicara pada seseorang di sana. Masya Allah. Pasti mama Zahira adalah seseorang yang sangat istimewa untuk Habib. Anjani memberikan komentar. Sangat. An. Sangat istimewa majikan nyar. Ahmad begitu yakin. Sejenak suasana di antara mereka menjadi hening. Sebelum akhirnya suara dokter. Ahmad memecah keheningan. 193. Oh iya. An. Untuk standar gaji babysitter memang berbeda. Jadi saya akan menaikkan gaji kamu sesuai dengan posisi kamu saat ini. 3.500.000 adalah gaji kotor dari saya. Belum termasuk bonus jika memang ada hal yang membuat saya perlu memberikan kamu bonus, dokter. Ahmad melanjutkan pembicaraannya mengenai pengangkatan Anjani menjadi babysitter Zahira. Alhamdulillah. Terima kasih. Bip. Sama-sama. Dan sesuai apa yang tadi saya katakan. Saya akan berikan gaji pertama kamu sebagai art juga pesangonnya sekaligus, dokter. Ahmad melanjutkan ucapannya. 194. Untuk itu tidak usah. Bip. Saya hanya bekerja sebagai art selama dua hari. Lagi pula. Pekerjaan saya yang sekarang juga dari Habib. Kan. Anjani menolak halus. Merasa tahu diri sebab keluarga ini sudah begitu baik terhadapnya. Itu hak kamu. An. Setiap pekerja yang saya berhentikan, dia berhak mendapatkan gaji beserta pesangonnya. Dan kamu berhak atas itu. Dan kamu berhak atas itu. Sebab kamu saya berhentikan menjadi art di rumah saya. Jangan ditolak. Terimalah. Pergunakan uang itu untuk modal awal bisnis sampingan kamu. Semoga berkah. Dan kalau kamu butuh bantuan finansial untuk keperluan mendesak. 195. Jangan pernah sungkan untuk mengatakannya pada saya. Asalkan kamu amanah dan saya mampu membantu. Saya pasti akan membantu. An. Dokter. Ahmad berbicara panjang kali lebar. Sedangkan Anjani yang mendengarnya dibuat terharu oleh kebaikan dan ketulusan majikan di sisinya. Terima kasih banyak. Bip. Terima kasih. Anjani berucap terima kasih seraya mendekat ke arah dokter. Ahmad untuk meraih tangannya. Berniat mencium tangannya sebagai ungkapan hormat dan terima kasihnya. Namun dengan cepat dokter. Ahmad mencegah dengan memposisikan tangannya seperti seorang yang sedang mengatakan. Stop. Membuat Anjani mundur seketika merasakan penolakannya. 196. Maaf. An. Belum saatnya. Ucapnya dengan menangkupkan kedua tangannya di depan dada. Anjani tampak kebingungan dengan sikap majikannya. Maksudnya belum saatnya. Tanya Anjani polos. Jelas hal itu membuat dokter. Ahmad salah tingkah sebab telah salah berkata. Maksud saya bukan murim. An. Jawab dokter. Ahmad setelah beberapa saat terdiam memikirkan jawaban yang tepat. Oh. Iya. Maaf. Bip. Saya refleks aja tadi. Sekali lagi maaf. Bip. Sesal. 197. Anjani dengan wajah memerah menahan malu. Dokter. Ahmad tersenyum memandang wajah Anjani yang dipenuhi semburat warna merah. Pemandangan Anjani yang tengah malu-malu berhasil menyita perhatiannya. Andai sudah halal. Saya tidak akan membiarkan rona merah itu melalui pandangan saya begitu saja. Saya pasti akan membelainya. Menikmati hangatnya pipi yang dilapisi desiran darah rasa malunya. Ah. Sungguh indah membayangkan hubungan yang halal itu. Ya Rab. Semoga kali ini hamba benar-benar mendapatkan pernikahan yang sejak lama hamba harapkan. Rasanya semakin sulit menahan gejolak. 198. Kelelakian ini di usia yang semakin dewasa. Mudahkanlah segala prosesnya. Ya Yasir. Hamba yakin engkau tahu. Bahwa hambamu ini sudah sangat membutuhkan pernikahan. Harap dokter. Ahmad dalam hati. Sedangkan Anjani hanya bisa tertunduk merasakan tatapan dokter. Ahmad yang begitu tajam menusuk relung hatinya. Jantungnya berdetak kencang merasakan tatapan lelaki yang berstatus sebagai majikannya itu. Benaknya bertanya-tanya tentang apa yang tengah dirasakannya. Sebab rasa ini baru ada. Dan baru pertama kali dirasakannya. Setelah ini kamu ikut saya. Ya. Saya akan berikan uang gaji dan pesangon kamu. Ucap dokter. Ahmad. Seratus sembilan puluh sembilan. Baik. Bip. Apa masih ada yang ingin kamu tanyakan pada saya? Anjani. Tanya dokter. Ahmad memberi kesempatan pada Anjani untuk bertanya. Barangkali ada hal-hal sekutar pekerjaan baru yang belum diketahuinya. Soal pekerjaan atau yang lainnya. Bip. Anjani balik bertanya. Soal apapun. Jawab dokter. Ahmad menyatakan kebersediaannya menjawab pertanyaan Anjani. Sejenak Anjani terdiam. Memikirkan sebuah pertanyaan yang sejak awal ingin ia tanyakan pada dokter. Ahmad sebagai dokter kandungan. 200. Saya ingin bertanya satu hal di luar pekerjaan. Bip. Tapi sebelumnya mohon maaf kalau ini terdengar agak tabu atau sensif. Ungkap Anjani. Tidak apa-apa. Silakan. Saya ingin bertanya. Secara ilmu kedokteran. Apakah ada seorang wanita yang terlahir tanpa lubang V? Bip. Tanya Anjani membuat dokter. Ahmad terkesiap. 201. Bap.